Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok satu minggu lalu. Jadi hari ini saya akan mereview apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu. Berkenaan dengan materi, saya kira sudah lengkap disampaikan oleh kelompok satu berkenaan dengan hakikat tata usaha. Baik, nanti di sini saya juga akan mereview pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman dan juga kegiatan yang hari ini akan kita lakukan setelah review selesai. Baik, berkenaan dengan tata usaha ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Jadi berkenaan dengan era globalisasi ini sebuah kantor modern atau sebuah organisasi modern itu tidak akan berjalan tanpa adanya data dan informasi. Nah, pengolahan data dan informasi ini semuanya itu terpusat pada kegiatan tata usaha. Jadi kalau kita membicarakan mengenai hakikat tata usaha bisa dikatakan sebagai segenap rangkaian aktivitas untuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, gitu ya. Hal-hal keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha, kerjasama, atau organisasi. Wujudnya apa yang diolah? Semuanya. Rangkaian aktivitas itu berupa data, informasi, itu merupakan teman lingkup dari tata usaha. Nah, sifat tata usaha ini juga kemarin sempat ditanyakan ya, salah satu pertanyaan teman Anda ya. Yang pertama adalah bersifat pelayanan. Maksud dari bersifat pelayanan. Ini kemarin sudah dijelaskan rinci ya oleh teman Anda. Anda juga bisa membuka kembali bahan ajar yang sudah saya unggah di Sikadu. Maksud dari pelayanan ini merupakan bahwa peran tata usaha itu memiliki fungsi untuk memudahkan atau meringankan. Jadi, kalau pelayanan di sini ya maksudnya adalah untuk saling menolong pekerjaan lain gitu. Agar apa? Agar dapat berjalan lebih efektif. Jadi, memberikan pelayanan kepada berbagai-bagian dalam perusahaan. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan yang munggu juga ya dari salah satu teman Anda. Maksudnya merambas kemana-mana gitu ya. Jadi, sifat yang kedua itu adalah merambas ke segala bagian dalam organisasi gitu. Nah, jadi bahwa kegiatan tata usaha itu diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai satuan organisasi yang paling bawah. Jadi, pelaksana tata usaha ini mencapai segala tempat ya. Jadi, kalau bisa ditanyakan apakah internal saja atau eksternal saja atau keduanya? Ya, keduanya gitu. Karena hubungan di dalam organisasi dan di luar organisasi itu semuanya merupakan ruang lingkup dari tata usaha. Kemudian, sifat yang ketiga itu dilaksanakan oleh semua pihak. Ini jelas ya. Kemudian, tidak dapat berjalan atau berdiri sendiri. Kemudian, yang kelima itu ya. Pemakaian alat-alat. Jadi, banyak menggunakan alat-alat tulis. Nah, aktivitas tata usaha ini berbagai macam. Jadi, bisa banyak hal. Mulai dari menghimpun, kemudian mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan. Secara konkret, nanti akan saya urek di bagian akhir kalau kita membahas diskusi yang telah Anda lakukan kemarin. Yang ini nanti-nanti mulai akan kita praktikan ya hari ini ya. Nah, untuk peran peta usaha sendiri, di sini ada peran secara umum dan juga peran secara khusus. Nah, untuk peran secara umum sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan hakikatnya yang sudah kita bahas di awal, bahwa intinya adalah tata usaha itu berperan untuk melancarkan kehidupan dan perkembangan di sebuah organisasi maupun di sebuah perusahaan. Karena fungsinya sendiri itu sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Jadi, semuanya itu berpusat pada kegiatan tata usaha. Nah, beberapa fungsi khusus ya. Jadi, di sini yang pertama adalah menerima informasi. Nah, menerima informasi ini bentuknya atau konkretnya itu bisa banyak hal. Misalnya, seperti menerima surat, menerima telpon, menerima pesanan. Ini kalau misalnya di toko-toko. Kemudian menerima faktur, menerima laporan, kemudian menerima pengiriman, vaksin, mail, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari data-data atau informasi yang diterima tersebut itu nanti didokumentasikan oleh pihak tata usaha. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah merekam informasi. Jadi, merekam informasi ini tujuannya adalah untuk menyimpan informasi dan juga memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan juga pengendalian perusahaan. Nah, isi rekamannya, isi rekaman informasi itu bisa berupa rincian negosiasi, misalnya ini ya, dari rapat, kemudian atau misalnya ada jual-beli, ada bagian negosiasinya, itu dicatat, direkam. Transaksi, kemudian rincian keuangan, kemudian rekaman stok, misalnya kalau di toko, analisis penjualan, itu maksudnya adalah merekam informasi. Nanti semua yang dilakukan tersebut dibuat dokumennya. Dokumennya bisa wujudnya dokumentasi secara tertulis dan juga dokumentasi gambar, seperti itu. Bisa juga bentuknya rekaman, rekaman suara. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu adalah mengolah informasi. Jadi, di sini mengumpulkan informasi, kemudian mengolah, merangkum, mengklasifikasi, menafsirkan, menggandakan, dan juga mereproduksi. Nah, itu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan itu bisa berupa laporan. Jadi, baik itu laporan statistik, laporan keuangan, laporan perjalanan, atau laporan apapun. Kemudian, fungsi yang keempat itu adalah memberikan informasi atau menyebarkan informasi. Nah, ini umumnya itu dilakukan melalui kegiatan surat minrat. ya, jadi bisa melalui surat, kemudian faktur, telepon juga bisa. Kemudian, yang terakhir, fungsinya adalah untuk melindungi aset. Nah, ini kegiatan khususnya itu bisa berbentuk ini ya, menjaga informasi bisa seperti ini. Mencatat dan juga memantau peralatan utama. Jadi, misalnya, kan kadang ini ya, ada di ruangan tertentu, itu kemudian ada tempelan di dekat pintu gitu ya. Di ruangan ini ada peralatan apa saja, misalnya ada proyektor, ada kursi sekian buah, ada meja, ada apa lagi. Nah, itu salah satu contohnya ya, mencatat. Kemudian, memantau, bisa memantau keuangan, kemudian memantau debit, kredit, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita menuju ke forum diskusi yang ditanyakan oleh Mbak Siti Sriwah Yuning sih. Ini bertanya mengenai ini ya, esensi bagaimana struktur administrasi perkantoran yang baik dan benar untuk menunjang tujuan utama sebuah perusahaan. Nah, ini pertanyaannya kritis sekali ya, Mbak Siti ya. ini bagus saya kira ya. Jadi, di sini kalau berkenaan dengan ini kalau berkaitan dengan organisasi atau struktur administrasi itu berarti kaitannya adalah dengan jenis pembagian kerja ya, dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, dalam strukturnya ya, di sebuah organisasi itu pembagian struktur itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa cekat saja. Jadi, yang pertama itu struktur berdasarkan fungsinya. Jadi, namanya struktur fungsional. Jadi, pembagian kerja itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya. Nah, misalnya begini, ada kepala. Di bawah kepala itu ada bagian operasi, ada bagian produksi, ada bagian marketing, ada bagian HRD, ada bagian keuangan. Jadi, berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi, operasi misalnya untuk operasional, produksi, bagian produksi, fungsinya untuk memproduksi, marketing, marketing, memasarkan. HRD kan berarti berkaitan dengan peningkatan ini ya, peningkatan kerjaan, kerja, kemudian keuangan ya. Nah, ini berdasarkan fungsinya. Nah, keuntungannya, gitu ya, kalau disusun berdasarkan fungsinya atau struktur fungsional ini, di sini bisa meningkatkan keahlian pekerjaan dan juga untuk karirnya, jenjang karirnya itu jelas. Jadi, misalnya, kalau saya itu mau jadi manager, berarti saya harus melewati jadi apa saja, gitu ya. Itu jelas. Struktur karirnya, jenjang karirnya itu jelas. Kalau berdasarkan struktur fungsional, gitu ya. Nah, jenis struktur yang kedua itu adalah struktur divisional. Nah, kalau struktur fungsional itu kan berdasarkan fungsinya ya. Tadi ada kepala, kemudian ada bagian-bagiannya, misalnya bagian operasional, bagian operasi, bagian produksi, bagian marketing, seperti itu. struktur yang kedua itu adalah struktur divisional. Jadi, ini berdasarkan kesamaan dalam produksi, bisa juga kesamaan dalam geografi, bisa juga kesamaan konsumennya, gitu ya. Jadi, misalnya begini. Kalau ini di sebuah di sebuah perusahaan, misalnya Indofood, seperti itu ya, kita bisa membuat struktur berdasarkan produksi. Jadi, misalnya ada bagian kepala, di bawah kepala itu misalnya ada divisi super mie, gitu ya. Nanti ada bagian marketingnya, ada keuangannya, ada personalianya, begitu. Divisi bumbu, ini khusus bumbu saja, gitu ya. Nanti bagian bumbu itu juga ada marketingnya, ada keuangannya, ada personalianya, seperti itu. Nanti ada divisi kecap, gitu ya. Nanti ada bagian marketingnya, keuangan, dan juga personalianya. Lalu misalnya divisi biskuit, karena kan Indofood misalnya banyak sekali ya, produknya ada kecap, ada biskuit, ada bumbu, ada spermie, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian-bagian divisi tersebut, itu nanti ada bagian marketingnya sendiri, ada bagian keuangan sendiri, personalianya sendiri, seperti itu ya. Kalau misalnya berdasarkan geografi, misalnya ada kepala, kemudian divisi Jawa Barat, karena ada cabang di Jawa Barat. Divisi Jawa Tengah, misalnya karena ada cabang di Jawa Tengah, divisi Jawa Timur, karena ada cabang di Jawa Timur, seperti itu. Kalau berdasarkan konsumen, misalnya setelah kepala, itu ada divisi individual, kemudian divisi lembaga, dan juga divisi perusahaan. Nah, ada perbedaan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya untuk secara fungsional, itu bagian produksi, marketing, HR, berdasarkan fungsinya itu terpesat pada satu, satu bagian utama. Tapi kalau berdasarkan divisinya, nah, masing-masing divisi itu memiliki bagian-bagian sendiri, jadi memiliki marketing sendiri, memiliki HRD sendiri, memiliki sistem keuangan sendiri, gitu. Yang membedakan adalah tadi berdasarkan produknya, atau wilayahnya, ataupun konsumennya, begitu. Nah, ini memiliki kelebihan, ya, kalau tadi kan kelebihannya, jenjang karirnya jelas. Nah, kalau misalnya struktur divisional ini, kelebihannya adalah ketika perusahaan itu ingin mengambil keputusan segera, gitu ya, itu akan lebih cepat, ya, koordinasinya itu akan lebih cepat, karena memiliki divisi yang sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi pengambilan kecepatan itu, eh, pengambilan pengambilan keputusan itu tidak harus semuanya terpesat di kepala, tapi masing-masing divisi itu bisa memberikan keputusan masing-masing. Itu ya, Mbak Itis, teman-teman lainnya. Kemudian, ini tadi ya, pertanyaan, oh ini ya, dari Mas Aristian Abifate, novisi, ya, pada subab sifat tata usaha, ya, ini disusun oleh Mbak Yuli dan Zulfan, terdapat poin merembes kemana-mana. Nah, ini ya, apakah merembes kemana-mana hanya terbatas pada hubungan internal suatu instansi atau juga pada hubungan eksternal instansi atau keduanya? Nah, ini ya, jadi, jawabannya tadi sudah sempat saya ungkapan ya, bahwa merembes kemana-mana ini ya, seluruh bagian, baik internal maupun eksternal. Kalau internal ya, mulai dari bagian yang paling atas, paling pucuk ya, kepalanya, sampai dengan bagian yang paling bawah, gitu ya. Nah, kemudian, selain internal juga eksternal. Karena apa? Karena pekerjaan dalam sebuah perusahaan itu kan juga berhubungan dengan produksi dengan pihak eksternal juga dan semuanya itu kegiatan tersebut ada data, ada informasi yang harus didokumentasikan. Nah, disinilah peran tata usaha ya, tidak hanya internal saja, tapi juga eksternal. Semuanya itu memiliki peran. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Lulu Atun Nafisah. Prinsip tata ruang kantor, bahwa prinsip tata ruang kantor melalui prinsip jarak pendek, tata kerja, prinsip penggunaan seluruh ruangan, dan prinsip perubahan komposisi rumah kerja. Nah, apa yang membedakan diselesaikan ini, jawaban dari Mas Zulfan dan tambahan kemarin dari Mas Aziz, ya itu sudah tepat. Di sini akan saya bacakan saja untuk semuanya. Jadi, kalau ada yang belum sempat menyimak diskusi kemarin, bisa menyimak di sini. Jadi, fungsi yang pertama ini, memberikan kemudahan bagi arus komunikasi dan arus kerja. Maksudnya apa? Misalnya, Anda membutuhkan informasi yang ternyata diperoleh dari divisi yang lain. Itu dengan penataan ruang kerja yang tepat, saling berdekatan, tidak akan jauh-jauh jadi lebih efektif waktunya. Kemudian, memberikan kondisi kerja yang baik setiap orang. Kemudian, yang ketiga, memudahkan pengawal sehingga pemimpin rapat melihat staff yang sedang bekerja. Karena ruangannya tadi ya, berdekatan satu dengan yang lain. Jadi, terlihat semuanya itu proses interaksi itu dengan mudah akan dilaksanakan. Kemudian, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan dengan karyawan lainnya. Biasanya kalau misalnya Anda lihat di film-film ya, penataan kantor itu biasanya diberikan sekat-sekat peruangan. Kemudian, tercipta kesan yang baik tentang perusahaan tersebut dari relasi dan juga tamu yang datang. Agar terlihat rapi, kemudian terkoordinasi dengan baik, seperti itu. Perlu penataan ruang kerja. Ini perbedaannya, perbedaan prinsipnya. Kalau prinsip jarak pendek, maksudnya adalah menata letak meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar. Makanya kalau misalnya Anda lihat di film-film itu ada jalan sendiri, jalurnya sendiri itu jalan. Kemudian, antar meja atau antar sekat ruangan itu pasti semuanya rangket-rangket. Pasti semuanya nempel. Kemudian, prinsip tata kerjanya di sini untuk menempatkan para pegawai beserta peralatannya menurut urutan pekerjaan. Jadi, ada divisi A, satu kompleks. Divisi B, satu kompleks juga. Lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Kemudian, prinsip penggunaan seluruh ruangan. Ini maksudnya agar apa? Seluruh ruangan itu efektif. Semuanya dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada ruang kosong. Seperti itu. Kemudian, prinsip perubahan komposisi tempat kerja. Ini apabila ada perkembangan pekerjaan maupun pegawai dapat diubah secara mudah dan cepat. Jadi, biasanya kalau Anda lihat kotak-kotaknya itu, petisi-petisinya itu bisa diubah dari bahan-bahan yang memang bisa dicokot sewaktu-waktu. Jadi, nanti kalau misalnya ada perubahan, ada tambahan, itu akan lebih mudah. Kemudian, fungsinya sendiri, prinsip jarak pendek ini agar apa? Tadi sudah jelas, jangkauan pergerakan antar kalian tidak terlalu jauh. Membutuhkan sesuatu tinggal langsung bisa koordinasi dengan baik, cepat, dan mudah dijangkau. Kemudian, prinsip terkerja, fungsinya ini, agar pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan tidak membuat pegawai lain berseliwaran. Ini lebih efektif pekerjaannya. Kemudian, penggunaan seluruh ruangan agar ruang tidak terkosong. Jadi, kesannya adalah memanfaatkan seluruh ruangan itu secara maksimal. Dan yang terakhir, prinsip perubahan komposisi tempat kerja. Ini berfungsi agar ruang kerja itu dapat diubah secara mudah dan cepat apabila terdapat tadi ya, penambahan ataupun pengurangan pegawai. Baik, ada tiga pertanyaan kemarin. Ini sudah kita bahas semuanya. Nah, kemudian untuk tata aktivitas tata usaha sendiri, tadi sudah sempat kita bahas ya. Nah, secara konkret, secara real, ini bisa diwujudkan melalui beberapa aktivitas. Jadi, yang pertama misalnya menerima pesanan barang atau jasa, kemudian mengantarkan, mengirimkannya dengan armada, membuat rekening, surat menyurat, menyimpan arsip, kemudian menyampaikan utang, perhitungan, lalu mengurus, mendistribusikan, dan mengirim surat, menggandakan arsip, melepon, menerima tamu, pekerjaan, pesuruh, dan tugas-tugas khusus lain, yang maksudnya adalah untuk menyederhanakan sistem. Bisa menggabungkan, menambah, ataupun menghapus pekerjaan yang tidak perlu. Seluruh aktivitas ini perlu didokumentasikan. Wujudnya itu dokumentasi ya, jadi ada wujud real, konkret kertasnya. Jadi, kalau misalnya contohnya ini, menerima pesanan barang dan jasa, misalnya menerima melalui telpon, dituliskan pesanan tanggal, sekian, yang dipesan barangnya apa, kodenya apa, alamat penerimanya di mana, mengirim menggunakan jasa kurir apa, dan lain sebagainya. Itu tercatat, ada dokumentasinya. Begitu ya, teman-teman. Berikutnya, aktivitas Anda hari ini, jadi silakan Anda berkelompok dengan teman Anda, kelompoknya sama, yang kemarin itu, 2222. nanti silakan Anda memilih salah satu aktivitas atau usaha, bisa apapun, Anda pilih salah satu, kemudian cobalah Anda buat dokumentasi rincin atau mendaftar salah satu aktivitas tersebut. Misalnya, Anda mau membuat surat jual-beli, boleh. Kemudian, membuat dokumentasi surat menyurat, boleh. Misalnya, membuat dokumentasi pesanan barang, boleh. Kemudian, dokumentasi penyimpanan arsit, boleh. Dan seterusnya, silakan memilih salah satu, kemudian Anda coba untuk membuat dokumentasi secara kelompok. Nah, kemudian, untuk tugas kelompok dikerjakan hari ini, jadi aktivitas hari ini, mencoba untuk membuat aktivitas bentuk tata usaha atau administrasi dengan kelompok masing-masing, kemudian diunggah di Elena. Ada pun untuk tugas mandiri, nanti silakan Anda kerjakan di rumah. Minggu depan, kita bahas untuk presentasi kelompok dua, berarti ya. Jadi, minggu depan, silakan kelompok dua mempersiapkan makalah dan juga presentasinya. Begitu. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup kelas atau bisa juga melalui forum diskusi yang ada di Elena. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.